Hai co-friend, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Perhatikan diagram garis di samping berikut ini ya, kita punya meyan, median, dan modus dari data berat badan bayi sesuai dengan diagram garis berikut ini. Kita mau cari meyan, median, dan modusnya. Satu persatu ya, kita harus tahu dulu dari meyan. Meyan ini apa? Meyan ini adalah rata-rata, begitu ya. Meyan ini rata-rata. Di mana meyan atau rata-rata tadi itu caranya seperti ini ya, adalah, kita mau tuliskan ya, ini adalah jumlah seluruh datanya, begitu kita mau tuliskan jumlah seluruh data. Ini akan kita bagikan dengan apa? Di sini adalah dengan banyak datanya, begitu ya. Ini kita masih harus cari banyak data dan juga pastinya jumlah seluruh datanya dulu ya untuk bisa mengerjakan meyan ini. Banyak data dulu ya, yang kita mau tuliskan. Kita tahu ini adalah diagram garis ya, kita sepakat dengan ini. Di mana caranya untuk mendapatkan banyak data itu apa? Banyak data itu akan jadi sama dengan banyak bayi, begitu ya. Ini akan sama banyak data dengan banyak bayi. Maka dari itu di sini kakak mau misalkan juga dengan huruf N, begitu ya. N-nya berapa kita mau tuliskan. Lihat yang berat badannya 4 kg, itu berapa. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini ada 2, adalah informasi ya, banyak data, banyak bayi dan juga berat badannya bayi itu. Lihat di sini di beratnya 4, ternyata itu ada di sini kakak, kita lihat ada 1 titik begitu ya. Itu ternyata 7, N-nya itu 7, jumlahkan dengan apa? Yang 5 sekarang, di mana? Di sini. Berapakah itu? Adalah 5, begitu ya. Yang 5 kg di 5, yang 6 kg juga di 5. Sementara yang 7 ini di mana? Di sini ya, itu ada di 3. Maka N-nya berapa? Di sini 20 ya. 20, banyaknya datanya. N-nya 20. Lalu di sini coverage untuk jumlah seluruh datanya. Ini kita mau tuliskan, begitu ya. Jumlah seluruh data ini punya cara pencarian juga ya, adalah seperti ini. Yaitu, ini akan jadi seperti ini. Di sini adalah berat yang bayinya berapa kilogram, begitu ya. Dimulai dari yang paling kecil dulu, 4 kg. Itu akan dikalikan dengan, di sini adalah bayi, banyak bayi, di sini bayi yang 4 kg. Kira-kira seperti itu ya. Itu yang akan terjadi. Itu akan dijumlahkan terus ya. Dia itu akan dijumlahkan terus, hingga apa? Hingga yang, di sini ya. Yang terakhir ya, itu adalah berat 7 kg. Dikalikan dengan bayi, yang di sini 7 kg, begitu ya. Itu akan seperti ini hingga yang terakhir. Untuk mendapatkan jumlah seluruh datanya, begitu ya. Maka sekarang kita mau tuliskan untuk jumlah seluruh datanya dulu, begitu ya. Kita, karena ini kita tahu ya, adalah mengenai, kita mau cari rata-ratanya nanti ya, tentang berat badannya. Berarti kita harus kalikan seperti itu ya. Yang 4 kg, dikalikan dengan berapa? Jumlahnya 7 ya. Jumlahkan lagi dengan yang 5, di sini kilogram. Itu ada berapa? Ada 5. Jumlahkan yang di sini 6 kg. Itu ada berapa? Kalikan 5 juga. Dan yang terakhir yang 7 kg. Ini ada berapa? Ada 3. Maka dari itu, untuk soal kita kali ini ya, BoFriends, kita mau tuliskan untuk jumlah seluruh datanya, begitu. Ini akan jadi berapa? Adalah 28 kg, jumlahkan 25 kg, jumlahkan dengan 30 kg, dijumlahkan dengan 21 kg. Ini akan jadi berapa? Betul sekali, CoFriends adalah 104 di sini kilogram. Di sini kita mau hitung untuk meannya di kertas berikutnya ya. Maka di sini, CoFriends kita mau hitung langsung meannya tadi ya, di mana kita tahu itu akan jadi apa. Di sini tadi, 104 dibagikan dengan 20. Berapa? Begitu ya, 104 dibagi 20. Mari kita hitung. Ini adalah 5 ya. 100 selisihkan adalah 4. 4 bisa dibagikan dengan 20, tidak bisa, butuh 0. Ini ada koma, ini 0 ya. Ini 2, begitu ya, 40 langsung selisihkan A, 0. Maka meannya berapa? 5,2 satuannya kg, begitu ya. Apakah di sini sudah selesai? Iya, sudah. Untuk yang meannya. Sebenarnya di pilihan ganda sudah jelas jawabannya yang B ya, meannya 5,2 kg. Tapi kita perlu buktikan di median dan modus, begitu ya. Median dulu. Kita harus tahu untuk median sendiri, rumusnya apa. Ini ya coverage median, bukan rumus ya, lebih tepatnya adalah keterangannya dulu. Nilai tengah yang diperoleh setelah data diurutkan mulai dari yang terkecil sampai terbesar dari setiap penyajian datanya. Maka dari itu di sini kita mau tuliskan ya, kakak akan kesampingkan satuan kilogramnya dulu ya, agar di sini bisa muat begitu ya. Kita mau tuliskan urut dari yang paling kecil berat badannya. Empatnya, empat kilogram itu ada berapa? Tujuh kali, begitu ya. Maka empatnya ini akan muncul sebanyak tujuh kali. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya, agar muat, begitu ya. Lalu limanya di sini ada lima ya, berarti satu, dua, tiga, empat, lima. Lalu untuk yang enam ini akan jadi berapa? Enamnya juga ada lima kali. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan juga yang tujuhnya ada berapa? Di sini ada tiga, begitu ya. Satu, dua, tiga. Sudah, semuanya sudah disertakan ya, kakak kesampingkan sekali lagi kilogramnya. Kita tahu tadi adalah apa yang diperlukan N. Nnya itu adalah dua puluh. Di sini ya, dua puluh ini akan kita tahu genap, begitu. Maka karena genap, ya berarti dia coverage nilai tengahnya itu akan ada dua, begitu. Tapi kita cari dulu ya, lalu nanti kita ke langkah begotnya. Kita mau hilangkan dulu ya, kita mau cari yang paling tengah itu yang mana. Ketika kakak hilangkan dua paling ujung, begitu ya. Lalu seperti ini ya, kita mau kerucutkan, begitu. Kita coret satu di kiri dan di kanan masing-masingnya, agar ya di sini kita bisa dapatkan yang paling tengah, begitu ya. Ini akan terus kakak lakukan sampai kita berada di paling tengah. Di sini ya, karena genap, maka yang di tengah ada dua ya di sini. Dua, lima dan lima. Lalu ini coverage informasi berikutnya, yaitu adalah pada informasi tentang median. Median itu untuk bisa mendapatkan di sini, kita di sini jumlah ya datanya genap, maka dipilih dua nilai yang di tengah lalu dibagi dua, begitu ya. Maka dari itu di sini mediannya ini akan jadi apa? Lima, di sini kilogram ya, di sini ditambahkan dengan lima kilogram, akan dibagikan dengan dua, begitu ya. Sepuluh kilogram per dua ya. Karena tadi kita tahu bahwa satuannya itu dalam kilogram, tapi kakak tadi tidak tuliskan untuk satuan kilogramnya pada di sini pengurutan tadi ya, karena terlalu akan memakan terlalu banyak tempat dan juga terlalu panjang, begitu ya. Tapi kita tahu itu semua dalam kilogram ya, untuk ketika diurutkan tadi. Maka mediannya didapatkan lima kilogram. Terbukti tepat? Terbukti. Maka sekarang terakhir adalah modus. Kita harus tahu juga definisi modus. Modus itu apa? Modus itu adalah? Iya, modus sendiri itu adalah nilai yang paling sering muncul atau yang frekuensinya paling besar, begitu ya. Kakak catat di sini dulu, modus. Untuk soal kita ya, yang sesuai adalah modus itu yang banyak bayinya begitu paling banyak, begitu ya. Banyak bayi terbanyak. Kenapa? Karena modusnya yang paling banyak. Berarti adalah apa di sini pada diagram garisnya? Garis paling tinggi, paling atas, begitu ya. Garis paling tinggi atau atas. Ini itu adalah modusnya, begitu ya. Ini itu adalah modus. Berarti yang mana, ko friends, untuk modusnya? Berarti yang garisnya mencapai titik tertingginya di mana? Banyak bayinya yang tujuh ini ya. Berapa? Di sini kita tinggal hubungkan ke berat badannya. Yaitu adalah 4 kilogram. Maka modusnya terbukti 4 kilogram. Sesuai ya, yang B. Kita bisa simpulkan adalah B. Sampai jumpa di soal berikutnya. Ko friends, pekerjaan news sudah selesai. Semangat terus ya.